Halo Sobat Ninja Dunia, jumpa kembali. Kali ini kita akan melihat 5 sejarah pertarungan dasyat dari naga Italia Kepanggan Wallace, Joe Galsaggi. Berawal di tahun 1595, Joe Galsaggi muda 23 tahun, pukul TKO pejuang Amerika yang cukup berlagu memberikan dagunya untuk dipukul. Dua tahun kemudian, di tahun 1997, Joe Galsaggi alias naga Italia Kepanggan Wallace untuk pertama kalinya mendapatkan kesempatan untuk pertarungan memperebutkan tali sabuk juara WBO yang kosong melawan pejuang tangguh rival di negaranya Inggris. Chris Yubank alias cukup yang terbaik. Joe Galsaggi yang memiliki rekor hampir sempurna, 22 pertarungan, 21 kemenangan K.O. dan tak terkalahkan. Kali ini, benar-benar pertarungan pembuktian buat Galsaggi, karena lawan yang dihadapi adalah pejuang yang populer di Inggris, tangguh dan sangat berpengalaman. Sabtu 11 Oktober 1995, di Seville Inggris pertarungan dimulai. Saat ronde ke-1 baru dimulai, pukulan huk kiri cepat Joe Galsaggi langsung jatuhkan Chris Yubank. Di ronde ke-10, Chris Yubank kembali mengalami hitungan dari wasit. Ronde ke-12, akhirnya Joe Galsaggi keluar sebagai pemenang dengan keputusan bulat dari ketika hakim juri. Untuk pertama kalinya, Joe Galsaggi menjadi juara dunia di kelas menengah super. Sedangkan, Chris Yubank akhirnya meninggalkan kelas menengah super, pergi ke kelas penjelajah, dan mengalami buah kekalan oleh Carl Thompson. Chris Yubank akhirnya memutuskan pensiun di usia 31 tahun. Empat tahun kemudian, Joe Galsaggi masih tetap tangguh mempertahankan tali sabuk WPO-nya, dan masih tak terkalahkan. Di bulan April 2001, Mario Veit, pejuang terbaik Jerman di kelas menengah super, yang belum terkalahkan dalam 30 pertarungan. Mario Veit berhasil mendapatkan tiket pertarungan wajib tali sabuk WPO milik Joe Galsaggi. Sabtu 28 April 2001, di Cardiff Inggris pertarungan dimulai. Hanya satu ronde saja, naga Italia ke Banggan Walas pukul teko Mario Veit yang tak terkalahkan. Terima kasih telah menonton! Tiga tahun kemudian, di tahun 2004, Baron Mitchell, pejuang Amerika yang mempunyai rasio KO cukup tinggi, dan mempunyai nyali yang cukup lumayan besar. Baron Mitchell menjadi penantang sabuk juara WPO milik Joe Galsaggi yang tak terkalahkan. Ini adalah salah satu pertarungan yang tak bisa dilupakan Joe Galsaggi. Sabtu 28 Juni 2003, di Cardiff Inggris pertarungan dimulai. Jangan lupa ditanggungan yang tak terkalahkan di dunia. Rundu pertama, pertarungan keras jual beli pukulan langsung terjadi. Jual beli pukulan langsung terjadi. Jual beli pukulan langsung terjadi. Pukulan huk kanan Baron Mitchell tepat didaku, langsung membuat Joe Calzagi jatuh untuk pertama kalinya di karir profesional. Saat pertarungan dilanjutkan, Baron Mitchell menopong menghabisi Joe Calzagi dengan berondongan pukulan kombinasi. Joe Calzagi tak gentar, jual beli pukulan. Akhirnya, hukir Joe Calzagi menjatuhkan Baron Mitchell. Kali ini, giliran Joe Calzagi berusaha menyelesaikan tugasnya. Keburan pukulan kombinasi Joe Calzagi benar-benar membuat Baron Mitchell kocar kacir tak karuan. Wasip, akhirnya menghentikan pertarungan. Jual beli pukulan langsung terjadi. Kemenangan kombinasi terbaik dari Joe Calzagi. Naga Italia Kebangan Wars pernah mengungkapkan, saat mengalami jatuh, oh ya ampun, ini adalah yang pertama. Saya masih sangat ingat saat wasip menghitung knockdown. Dua tahun kemudian, Mario Fight pejuang asal Jerman yang tak terkalahkan dalam 15 pertarungan terakhir, mendapatkan kesempatan lagi pertarungan ulang. Lagi-lagi, Joe Calzagi pukul TK Omaro Fight. Joe Calzagi, selalu bisa menghentikan sebagai naga Italia Kebangan Wars Inggris. Ya, oke sobat Inju Dunia. Sekian bingung dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam Inju Dunia. Semoga ada semua bisa membuatkan keuntungan, kebahagiaan dan keseluruhan yang baik selalu.